Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau Pusbisindo Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Kongko Bareng Teman Tuli di salah satu kafe di Nologaten, Sleman, Yogyakarta. Kongko Bareng Teman Tuli ini tak hanya diinisiasi oleh Pusbisindo DIY saja, namun juga gerakan untuk Kesejahteraan Tunarung Indonesia atau Gerkatin DIY berisyarat dan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat DIY. Acara tersebut selain sebagai ajang silaturahmi, namun juga praktik langsung dan wadah bertukal ilmu antara teman tuli dan teman dengar, serta sebagai cara untuk merangkul masyarakat guna meningkatkan kepekaan agar Indonesia semakin inklusi. Ya, acara ini tujuannya teman tuli untuk merangkul teman-teman dengar, jadi di sini untuk memperkenalkan tuli itu bagaimana, jadi teman-teman tidak merasa kasian dengan tuli, tapi oh ternyata tuli ini seperti ini ya. Nah, terus di sini seperti apa ya, sebagai jembatan, jembatan akhirnya teman-teman bisa berkomunikasi dan berinteraksi bersama. Kongko malam itu dihadiri anak-anak muda yang berasal dari berbagai daerah yang tengah tinggal di Yogyakarta. Para peserta ini berharap melalui acara ini bisa meningkatkan rasa saling menghormati dan kepedulian terhadap teman tuli, agar mereka juga mampu setara, baik dalam cara berkomunikasi, pekerjaan, pendidikan, dan di lembaga lainnya. Jadi kerjaan kan HRD, biasanya juga gitu di orang. Nah, jadi pada suatu waktu, wangku pernah ketemu sama teman tuli, tapi waktu itu karena aku nggak ada ilmunya, sekaligus dari kantor pun juga penduduk seyam, pun keputar yang waktu tuli, jadinya kita nggak bisa lagi sama kandidat itu. Padahal kandidatnya nggak usah, dan mulai dari situ, aku pengen belajar bahasa isyarat lagi sih, biar bisa mampu mengakomodasi teman tuli, jadi sejujurnya mungkin. Kalau misalnya bagi masyarakat, kalau memang nggak bisa bahasa isyarat, it's okay sebenarnya. Tapi yang saya harapkan, mungkin lebih respeknya sama teman-teman juga. Karena tentunya dari teman tuli, pastinya punya banyak challenge ya, kedepannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pendidikan, dan sebagainya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, teman tuli, dan juru bahasa isyarat berharap, acara serupa mampu terus terselenggara, dengan konsep yang lebih menarik, serta berbeda. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erik Pratama, Adi TV.